Intro Tadi saya dan teman-teman sudah sempat datang dan melihat mereka bagaimana keseluruhan mereka bersama-sama berkolaborasi menciptakan produk yang menarik, ada yang dari kipas angin, kemudian selain itu ada juga tadi ada dari sink bekas, ada juga dari koper bekas, tentunya anda penasaran kan seperti apa teman-teman mahasiswa di Sakti ini bisa menyajikan ide-ide kreatif mereka. Gimana ini? Udah jadi, wow! Ini gak akan ada di mana-mana ya, jadi kita toss dong ya. Salam! Anda bisa lihat bagaimana menarik hasilnya dari karya-karya sama asesua desain produk mereka membuat coffee table, betul ya Salam? Boleh ceritanya dong yang prosesnya? Ini di tengahnya dari apa? Cerita dong? Pipa besi Pipa besi Oh, pipa besi bukan paralon? Bukan Besi Kemudian yang ini? Ini ada slug sling, kita ambil, kita potong, terus kita turun ke bawah, ini juga salah satu itu. Oh, keren banget. Oke, ini... Nah secara, ini Mbak Anis kita mau nanya, secara estetika atau secara desain kira-kira menurut Mbak Anis gimana? Ini sesuatu yang baru, dan saya sangat menghargai apapun ide-ide yang baru. Dan tentunya ini tidak ada yang tajam, aman, ini semuanya. Ya, ini sebagai ide awal mereka, tentunya nanti bisa dikembangkan lagi dari ide ini. Bisa memilih kipas angin yang lebih besar, lalu diperkuat lagi dengan konstruksi besi, perkuatan konstruksi yang lebih kuat. Kemudian juga bisa bermain kacanya, kaca warna dan sebagainya tentunya ya. Ini Kelvin, ini Shiena, Inna, dan caca. Ini hasil karyanya nih Mbak Anis nih, mau dibuka dulu? Oke. Silahkan. Dua, dua, tiga. Keren banget Caca dan teman-teman. Ini kacanya bisa dikeser. Coba, coba. Jadi ini adalah koper yang fungsi satunya untuk meja, yang satunya untuk penyimpanannya Mbak Gini. Ya, benar sekali. Yang tadinya cuma koper biasa, koper tua. Aha. Yang kita dapat dan tiba-tiba berubah menurut ini. Berarti apa aja bisa disimpan di sini ya? Tergantung memang si pemilik mau menyimpan ya alat makeup ataupun juga perintilan kecantikan lainnya ya. Ini dipasang di dinding. Mungkin pemirsa bingung kenapa dipegang oleh Sienna dan Kelvin. Karena memang di workshop ini tidak ada dinding yang masif. Semuanya kaca di desain produk ini di workshop. Sehingga sementara seperti ini udah cukup jelas dong. Benar sekali. Keren banget. Keren, 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 keren. Selamat. Nah kalau tadi kita sudah melihat dua hasil karya yang menarik. Sekarang satu lagi tim yaitu ada Angka, ada Dwika, Wismol dan juga Rino. Nah ini siapa mereka? Kita lihat hasil karyanya lucu banget. Selamat. Cerita dong. Ya ini hasil lalu dari bujaya kemarin kita sekolah. Dari sing, dan dari warna-warna pemukas lain-lainnya. Maksudnya ini. Nah kita itu terdiskutrasi dari reggae. Oke kalau ini untuk apa? Untuk tetap cuci piring? Eh cuci piring, cuci tangan. Maksudnya pemirsa lalu ini gambar atau bagaimana? Ini bisa kita manfaatin buat tempat buku. Ternyata fungsinya adalah untuk penyimpanan kertas. Oh cuci banget. Warnanya juga keren banget. Jadi ini ada tiga bagian. Ini adalah untuk jalan lansia ya. Kemudian ini adalah bangku yang dibalik. Luar biasa. Keren banget. Terima kasih banyak. Dan proyek senang banget. Dan akhirnya selesailah proyek kita kali ini berkolaborasi dengan teman-teman desain produk dari Trisaksi. Semoga hasilnya bisa menginspirasi penonton The Project semua di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.